Gubernur Kalimantan Barat Hasutarmiji menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, Kabupaten Sanggau tahun 2024 di Aula Kantor Hotel Harvey Sanggau, Kalbar, Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Hasutarmiji mengatakan bahwa validasi data menjadi faktor utama yang sangat penting saat pelaksanaan forum Musrembang. Tidak efisien dan tidak efektifnya susunan anggaran bila validasi data tidak dilakukan terlebih dahulu. Validasi data yang akurat sangat efektif untuk membuat program-program yang efisien. Pemkap Sanggau harus bisa melakukan validasi data yang valid untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, katanya. Dikatakannya, sejak tahun 2018 PAD Kalbar di angka 1,7 triliun pertumbuhan PAD Kalbar terus mengalami peningkatan, dan di tahun 2023, PAD Kalbar mencapai 3,2 triliun. Capaian itu didapat karena validasi data yang sangat valid, tuturnya. Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi berharap, Musrembang RKPD dapat menghasilkan kebijakan dalam bentuk program kegiatan prioritas, dan dapat diimplementasikan untuk Sanggau yang bermartabat. Musrembang RKPD Kabupaten Sanggau merupakan public event multi pihak untuk mengetahui isu strategis, serta memahami permasalahan daerah, dan mencapai konsensus terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah, katanya. Ketua DPC-PDI Perjuangan Sanggau itu mengatakan, RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ke-5 RPJMD Kabupaten Sanggau periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Musrembang RKPD lanjutnya, bertujuan untuk melakukan pembahasan rancangan RKPD dalam rangka menyepatati permasalahan pembangunan daerah. Hadir juga Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Wakil Ketua DPRD Sanggau, ACAM, Forkompinda Sanggau, anggota DPRD Sanggau, para Kepala OPD Sanggau, Kepala Instansi Partikal, Mimpinan Partai Politik, para Jamat Ketua TPPKK, Ketua Go.